Terima kasih ya Mbak Rini sama Yusina Sebelumnya sudah join di kinyasa kelas hari ini Kinyasa kelasnya kita coba Melatih untuk nafas, nafas itu dalam arti gini Kadang-kadang kan Nafasnya pendek atau panjang Tapi memang kalau nafas itu Nggak bisa dalam serta-merta Bisa langsung, kalau di yoga sendiri itu Ada yang namanya Aiklin atau asangga step Itu tuh Nafas itu dipelajari setelah asana Jadi kita bisa menguasai asananya dulu Paling tidak, baru kita bisa mempelajari nafas Jadi kalau misalnya pada saat melakukan asana Kadang-kadang nafasnya pendek Itu sangat-sangat normal sekali Tapi nanti terus praktis-praktis Kita bisa Menyatukan nafas Dengan gerakan itu, makanya si nyasa itu Sebenarnya kadang-kadang ada yang dibilang juga Si nyasa itu bilangnya satu gerakan Satu nafas Jadi satu cycle-nya itu adalah pada saat kita tarik nafas Dan pada saat kita buang nafas Itu satu cycle Jadi misalnya kalau misalnya kita berdiri di Surya Namaskar Misalnya gitu kan Tarik nafas itu angkat tangan ke atas Buang nafas itu tangan ke bawah Nah itu, satu gerakan satu nafas seperti itu Itu yang dibilang si nyasa Tapi kan kadang-kadang ada juga orang yang Kayak bisa capur tangga gitu Langsung berat gitu Langsung karena nafasnya Belum kuat gitu Biasanya langsung turun ke bawah Dan itu sangat-sangat normal Ya Jadi sekarang untuk hari ini kita Semua gerakannya pasti udah dikenal Kita bikin flow Tapi fokus ke nafas Dengerin nafasnya Jadi kalau di yoga itu juga ada namanya Ujai Tranayang Atau fire breath Jadi kalau misalnya kita taruh tangan kita disini Ya Coba Mbak Rini sama Misina bisa letakkan tangannya Di depan batang tenggorokannya Terus kayak buka mulutnya gitu Hah Gitu Nah rasakan getarannya disini Ya Seperti kita bilang huruf Hah Hah Rasakan getarannya di tenggorokan Nah Kemudian Mulutnya ditutup Mulutnya ditutup Tarik nafas dari hidung Kemudian waktu buang nafas dari hidung Bikin getaran di tenggorokannya Gitu Ya Sambil dengerin nafasnya Kita tarik nafas Kemudian waktu buang nafas Rasakan getaran di tenggorokan Ya Bikin getaran Seperti kita menyebut huruf H Tapi mulutnya ditutup Kemudian Rasakan Waktu membuang nafas Melalui hidung Membuat getaran di tenggorokan Rasakan getarannya sampai ke telinga bagian dalam Jadi ada koneksinya Makanya kadang di nafas itu Begitu kita membuat gerakan di tenggorokan Resonansinya sampai ke telinga Akan mengirim sinyalnya ke otaknya Kayak gitu Nah itu Mengolah nafas itu disitu Sebenarnya Ya Tapi balik lagi Belajar nafas Takes time Tapi untuk saat sekarang Kalau misalnya bisa fokus Terus ke nafas Tarik nafas dalam Kemudian buang nafas panjang Make a sound behind your throat Ya Bikin suara di belakang penggorokannya Dengarkan dari telinga bagian dalam Kita duduk dulu sebentar Rasakan nafas Tangannya taruh di atas lutut Ya duduk aja yang enak Kalau mau duduk di atas balok Di atas balok Duduk yang tegak Tangannya boleh mudra Mudra itu jempol tangan Dengan Ini posisi netral mudra Atau apa Ya Yaana mudra Kalau gak salah namanya Liga jarinya disatukan Jempol tangan dan telunjuknya disatukan Kemudian tegakkan batang tubuhnya Ya Jadi badannya jangan kolek Turunkan bahunya ke bawah Elbownya slide Tangannya taruh di atas lutut Matanya ditutup Fokuskan matanya itu ke Arah hidung Ya Ujung hidung Dan di bawah Lubang hidung Di atas bibir Nah Rasakan nafasnya Tarik nafas dalam Waktu membuang nafas Rasakan seperti tadi Waktu tangannya ada di depan Batang tenggorokannya Bikin suara Di belakang Tenggorokan Paling tidak 10 kali tarik nafas Yang dalam Buang nafas Tarik nafas Waktu tarik nafas Juga kalau bisa Bikin suara di belakang Batang tenggorokannya Kemudian exhale Nafasnya lebih dalam lagi Waktu tarik nafas Misalnya dalam 2 kali hitungan Buang nafasnya Panjang dan pelan Paling tidak 4 kali hitungan Dengan Ritme yang sama Beat yang sama Jadi jangan cepat Jangan lambat 5 kali lagi Tarik nafas yang dalam Tetap fokus Kepada hidungnya Dengarkan suara nafas Biasanya kalau kita Ber Praktekkan Ujai pranayam Atau Firebread Tubuhnya sedang Panas Terasa panas Tiga kali lagi Tarik nafas dalam Dua kali lagi Tarik nafas dalam Satu kali lagi Tarik nafas yang dalam Breathing normal Inhale Make sure to do Know Pikirannya tetap tenang Quiet Pikirannya fokus Kepada nafas Normal inhalation Normal exhalation Bawa kedua telapak tangannya Di depan dada Satukan jempol tangannya Sentuh jempol tangannya Ke arah dada Fire pose Tundukan kepalanya Madat ke jari tangan Kemudian buka Kedua matanya Angkat kepalanya Ke perlahan Maste Ya Bisa didengar ya Suara nafasnya Cell pose Selalu kalau disini Saya mulai dari Cell pose Kalau bisa lututnya Rapat Tumitnya Tekan Bokongnya Tekan ke arah Tumit Duduk dulu yang Pega Kemudian bawa Ujung jari tangannya Satu persatu Kedepan Waktu ujung jari Tangannya ke depan Dorong bokongnya Ke arah Tumit Angkat dadanya Pastakan dari otot Punggung Jadi jangan Punggung itu Seperti dorong ke depan Angkat dadanya Bawa lagi Lapak tangannya ke depan Tekan kuat Lapak tangan ke matras Tekan bokongnya Ke arah sumit Keningnya Letakkan di Matras Bawa kulit Keningnya Ke arah hidung Rasakan Keberadaan tubuh Keberadaan nafas Dengarkan lagi Nafasnya Satukan pikirannya Kepada nafas Sehingga kita bisa Lebih sadar Dengan tubuhnya Mendengarkan nafas Mendengarkan tubuh Setiap kali pikirannya Keluar dari tubuhnya Bawa lagi pikirannya Kepada nafas Tarik nafas Dalam Buang nafas Panjang Sekarang Keningnya masih tetap Di matras Kaitkan jari tangannya Di belakang Punggung Luruskan tangannya Ke atas Dengarkan tangannya Tarik lagi Bahunya Pikirannya Bawa ke arah Bahu Sambil ditarik Bahunya Kemudian Bawa kembali Kepada nafas Karena setiap kali Kita buang nafas Panjang Kita bisa rasakan Kalau badan itu Semakin relax Pada saat Nafasnya panjang Tubuhnya relax Kita bisa Adjust lagi Opet badan kita Lebih jauh Misalnya disini Kita bisa tarik Lagi bahunya Lebih jauh Dari telinga Satu lagi Nafas yang dalam Buang nafas Badannya putar Madat ke kanan Bahu yang kiri Bawa ke arah Lutup yang kiri Putar ya Badannya Seperti ada yang Tarik tangannya Ke arah Sebelah kiri Kepalanya Menoleh Ke sebelah kanan Kembali Ke tengah Sekarang Putar badannya Ke kiri Narik Narik Nafas Kembali Ke tengah Telapak tangannya Luruskan lagi Ke depan Tekan lagi Telapak tangannya Ke matras Angkat Kepalanya Lihat ke depan Angkat Mokongnya Dari tumit Telapak tangannya Mundur Adjust Kakinya Dan tangannya Into tabletop Pisarnya Dibawa masuk Bahunya Dorong ke belakang Gunakan Nafasnya Tarik Nafas Tekan Punggungnya Ke bawah Angkat Dagunya Lihat ke atas Waktu Buang Nafas Bungkuk Tarik Pusarnya Ke dalam Bikin Satu gerakan Satu Nafas Tarik Nafas Tekan Punggungnya Ke bawah Tarik Nafasnya Dalam Jadi gerakannya Gak bisa Lebih Lembut Lebih Pelan Waktu Buang Nafas Pelan Buang Nafasnya Rasakan Otot Punggungnya Tarik Lagi Dagunya Ke arah Dada Tiga Kali Lagi Inhale Inhale Bawa Pusannya Kedalam Jadi yang Mengkontrol Kita punya Gerakan Itu adalah Nafas Dua Dua Kali Lagi Inhale Exhale Satu Kali Lagi Tarik Nafas Nah Tahan Di Sini Buang Nafas Kemudian Nafas Normal Tarik Nafas Buang Nafas Dari Hidung Setiap Kali Tarik Nafas Buang Nafas One Cycle Adjust Lagi Bahunya Kebawah Tekan Lagi Punggungnya Kebawah Rasakan Pusarnya Tarik Lagi Dagunya Lihat Ke atas Tarik Lagi Nafas Dalam Buang Nafas Panjang Tahan Dulu Disini Tarik Nafas Dalam Pelahan Buang Nafas Sambil Didorong Punggungnya Ke atas Tarik Dagunya Ke arah Dada Tahan Dulu Disini Nafas Lagi Dari Hidung Buang Nafas Dari Hidung Dirasakan Tubuhnya Dengarkan Nafas Kemudian Bawa Ke depan Luruskan Punggungnya Angkat Tangan Kanan Ke atas Tarik Nafas Waktu Angkat Tangan Ke atas Buang Nafas Bahu Kanan Letakkan Di Matras Tahan Tahan Disini Nafas Biasa Tarik Nafas Buang Nafas Angkat Tangan Kirinya Tarik Nafas Buang Nafas Bawa Tangan Kirinya Ke Belakang Tahan Dulu Disini Nafas Biasa Tarik Nafas Angkat 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 Kiri Ke atas Buang Nafas Tangan Kirinya Di Matras Tarik Nafas Tarik Tangan Kanannya Dari Bawah Exhale Release Ya Sekarang Coba ya Satu Gerakan Satu Nafas Angkat Tangan Kirinya Inhale Exhale Putar Badannya Ke Kanan Tahan Dulu Disini Atur Nafas Nafas Angkat Tangan Kanan Tarik Nafas Buang Nafas Bawa Ke Belakang Punggung Boleh Dipegang Pahaknya Yang Sebelah Kiri Nafas Biasa Angkat Tangan Kanannya Tarik Nafas Buang Nafas Tangan Kanan Di Matras Tarik Nafas Tarik Bahunya Kiri Dari Matras Exhale Oke Dari Sini Kita Akan Melakukan Puppy Pose Puppy Pose Itu Untuk Upper Back Kalau Lihat Saya Dulu Kalau Misalnya Tangannya Belum Bisa Sampai Lurus Kedepan Seperti Ini Sikunya Ditekuk Ya Tunggung Tangannya Ditumpuk Atau Telapak Tangannya Ditumpuk Perhatikan Posisi Lutut Dengan Bokongnya Sejajar Jadi Jangan Terlalu Maju Ya Ditekan Punggungnya Kebawah So Option Sikunya Ditekuk Nanti Keningnya Taruh Di Atas Punggung Tangan Kemudian Seperti Ada yang Tekan Punggungnya Kebawah Pusarnya Dibawa Masuk Kalau Mau Sudah Bisa Bawa Tangannya Kedepan Nah Tapi Kalau Mau Coba Disini Tapi Dadanya Belum Bisa Nempel Di Matras Tangannya Luruskan Kesamping Dagunya Boleh dagu Boleh Kening Di Matras Ya Karena Biasanya Buat Beberapa Orang Posisi Bahunya Itu Belum Bisa Nempel Ya Coba Mbak Rini Tangannya Lurus Kesamping Mbak Ya Mungkin Kalau Lurus Kesamping Bahunya Bisa Turun Nah Itu Terasa Kelihatan Dari Dari Sini Bahu Kirinya Masih Agak Sedikit Jauh Dari Matras Tekan Ingat Ya Dari Middle Ke Upper Back Ya Coba Tangannya Kalau Lurus Kedepan Sudah Bisa Belum Awas Ya Dagunya Biasanya Terasa Tidak Nyaman Di Dagu Tekan Kuat Cari Kaki Dan Lututnya Tahan Dulu Disini Lihat Kedepan Kalau Misalnya Tangannya Sudah Kuat Kakinya Sudah Kuat Dagunya Itu Tidak Terlalu Ditekan Kematras Jadi Betul Fokusnya Di Upper Back Disini Atur Lagi Nafasnya Tekan Kuat Lapak Tangan Waktu Buang Nafas Tekan Punggungnya Kebawah Dua Kali Lagi Tarik Nafas Dalam Buang Nafas Satu Kali Lagi Tarik Nafas Dalam Lapak Tangannya Boleh Dimundurkan Atau Dari Sini Tekan Kuat Lapak Tangan Angkat Dadanya Dorong Bokongnya Kedepan Langsung Tiduran Tengkurup Angkat Dadanya Langsung Didorong Badan Kedepan Tiduran Tengkurup Bagus Bawa Bawa Sikunya Ke Matras Seperti Speng Lihat Kedepan Dulu Dorong Punggungnya Kedepan Ya Tekan Dulu Telapak Tangannya Tahan Dulu Disini Sikunya Dimasukkan Sedikit Barini Kedalam Siku Selalu Sejajar Bahu Tekan Punggung Kasingnya Kematras Rasakan Lagi Punggung Atas Bahunya Jauhkan Dari Telinga Tarik Nafas Buang Nafas Satu Buang Nafas Dorong Lagi Punggungnya Kedepan Satu Nafas Lagi Yang Dalam Buang Nafas Release Bawa Dadanya Kematras Sekarang Kaitkan Jari Tangannya Di Belakang Punggung Taruh Dulu Tangannya Di Belakang Sakrum Tarik Bahunya Ke Belakang Rapatkan Kelapak Kaki Kening Taruh Di Mapras Lurus Angkat Tangannya Ke Atas Luruskan Tangannya Ke Atas Tekan Pusarnya Ke Bawah Inhale Angkat Kakinya Angkat Kepalanya Lihat Kedepan Exhale Release Kaitan Jari Tangannya Cari Yang Tidak Biasa Yang Bukan Reflex Satu kali Lagi Kening Taruh Di Matras Angkat Tangannya Ke Atas Tarik Nafas Angkat Kepalanya Angkat Kaki Lihat Kedepan Atau Lihat Ke Atas Exhale Release Bapak Tangannya Taruh Di Samping Tulang Rusuk Putar Bahunya Ke Belakang Angkat Badannya Untuk Updog Kalau Updog Pahanya Diangkat Dari Matras Chin Up Look Up Buang Nafas Down Dog Boleh Ditekan Sedikit Punggungnya Ke Bawah Lihat Ke Depan Melangkah Atau Lompat Cium Cium Lutut Buang Nafas Tarik Nafas Angkat Tangan Ke Atas Exhale Bawa Tangannya Di Depan Dada Coba Tangannya Taruh Lalu Di Samping Badan Pada Sana Rasakan Lagi Badannya Rasakan Lagi Nafasnya Rasakan Dari Telapak Kaki Root Ya Akar Dari Telapak Kakinya Seperti Ditekan Ke Arah Matras Rasakan Keberadaan Tubuhnya Keberadaan Nafasnya Yustina Badannya Perutnya Agak Dibawa Masuk Kedalam Sedikit Lean To the Back Agak Kebelakang Kalau Yustina Berdirinya Rasakan Dari Tumit Jari Kakinya Diangkat Surya Namaskar Kita Coba Lati Satu Gerakan Satu Nafas Tarik Nafas Dalam Tahan Dulu Disitu Nafas Normal Buang Nafas Satu Kaya Lagi Tarik Nafas Dalam Buang Nafas Panjang Surya Namaskara E Tarik Nafas Angkat Tangan Ke Atas Panjang Dari Tumit Sampai Kujung Jari Buang Nafas Jum Lutut Utana Sana Lututnya Boleh Ditekuk Tarik Nafas Lihat Kedepan Bawa Kedua Kakinya Kebelakang Boleh Melangkah Atau Lompat Buang Nafas Caturanga Tahan Dulu Tarik Nafas Updog Angkat Dadanya Buang Nafas Downdog Tahan Di Downdog Lima Nafas Nafas Biasa Dari Hidung Tarik Nafas Buang Nafas Waktu Tarik Nafas Buang Nafas Itu Rasakan Di Sekitar Area Dadanya Atau Rusuk Kalau kita Tarik Nafas Seperti Rusuknya Mengembang Atau Perutnya Mengembang Tiga Kali Lagi Tarik Nafas Dalam Buang Nafas Panjang Dua Kali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Lihat Kedepan Tarik Nafas Bawa Kedua Kakinya Kedepan Melangkah Lompat Iya Buang Nafas Tium Bluetooth Tarik Nafas Angkat Kedua Tangan Keatah Rasakan Dari Tumit Hingga Keujung Jari Kaki Buang Nafas Tangannya Boleh Tarik Di depan Dada Atau Di samping Badan Ya Coba Kita Ulangi Lagi Dua Set Lagi Tarik Nafas Angkat Tangan Keatah Exhale Down Inhale Slide back Bawa Kedua Kakinya Ke Belakang Satu Rangga Exhale Inhale Up Dog Exhale Down Dog Good Tahan Dulu Disitu Atur Nafas Deep Inhale Long Exhalation Lihat Lihat Kedepan Melangkah Atau Lompat Tarik Nafas Buang Nafas Tium Bluetooth Inhale Angkat Tangannya Keatah Exhale Samas Titi Satu Kali Lagi Inhale Angkat Tangannya Keatah Exhale Tium Bluetooth Lihat Kedepan Inhale Jump Exhale Satu Rangga Inhale Up Dog Exhale Down Dog Lihat Lihat Kedepan Tarik Nafas Jump Buang Nafas Cium Bluetooth Tarik Nafas Angkat Tangan Keatah Exhale Samas Titi Sekarang Kita Coba Surin Nafs Karabin Satu Nafas Satu Gerakan Tarik Nafas Tekuk Bluetooth Share Pull Buang Nafas Cium Bluetooth Utana Sana Lihat Kedepan Tarik Nafas Lompat Ke Belakang Exhale Satu Rangga Inhale Up Exhale Down Dog Kaki Kanan Bawa Dulu Kedepan Tahan Dulu Nafas Tarik Nafas Angkat Tangan Keatas Tumit Kirinya Boleh Jinjit Boleh Dimatras Tahan Dulu Nafas Bawa Telap Tangan Ke Matras Buang Buang Nafas Catur Rangga Tarik Nafas Up Dog Down Dog Exhale Kaki Kiri Kedepan Tahan Dulu Nafasnya Inhale Angkat Tangannya Ke Atas Tahan Dulu Nafasnya Bawa Telap Tangannya Ke Matras Exhale Satu Rangga Inhale Up Dog Down Dog Exhale Stay Di Down Dog Breathing Normal Lihat Lihat ke Depan Jump Exhale Cium Lutut Tarik Nafas Tekuk Lututnya Buang Nafas Berdiri Coba Lagi Inhale Tekuk Lututnya Exhale Exhale Tium Lutut Lihat ke depan Tarik Nafas Jump Satu Rangga Buang Nafas Tarik Nafas Up Dog Down Dog Exhale Exhale Tarik nafas, gerak-gerak sana, one. Lapak tangannya di matras. Jatuh rangga, exhale. Inhale, up. Exhale, down dog. Kaki yang kiri ke depan. Angkat kedua tangan ke atas, inhale. Lapak tangannya taruh di matras. Exhale, catur rangga. Inhale, up. Exhale, down dog. Oke, down dog. Lihat ke depan, jam. Tarik nafas. Buang nafas, cium lutut. Inhale, chair pose. Exhale, samasiti. Satu kali lagi. Inhale, bend the knee. Exhale, cium lutut. Usana-sana. Lihat ke depan, flat butt. Jatuh rangga. Up dog. Down dog. Kanan ke depan. Tarik nafas. Angkat tangan ke atas, dua-duanya. Bawa lapak tangan ke matras. Jatuh rangga, exhale. Tarik nafas, up dog. Buang nafas, down dog. Kiri ke depan. Inhale, up. Lapak tangannya di matras. Exhale, catur rangga. Inhale, up. Exhale, down dog. Tahan di down dog. Bawa kaki kanannya ke depan. Rubit yang kirinya letakkan di matras. Angkat kedua tangannya ke atas, warrior two. Putar badan, madap ke samping. Iya. Lihat ke ujung jari tangan kanannya. Kakinya kurang lebar, Yustina. Geser lagi kaki kiri ke samping. Lagi. Bawa lagi pinggulnya turun ke bawah. Nah, supaya beratnya tidak perlu banyak di kakinya yang kanan, tekan kuat lapak kaki kiri. Jadi, kayak ada yang tarik kaki kirinya ke belakang. Pinggulnya turunkan lagi ke bawah. Iya. Terus, bawa lagi pinggulnya ke bawah. Rasakan apa, pahaknya yang sebelah kanan. Kemudian, lututnya Mbak Rini dorong sedikit ke arah pelingking. Jangan telat. Nah, gitu Mbak. Iya. Bawa lagi pinggulnya turun ke bawah. Tekan kuat lapak kaki yang kiri. Pinggulnya turunkan lagi ke bawah. Jadi, kayak ada yang tarik ya, kaki kirinya. Angkat tangan kanannya ke atas, reverse warrior. Waktu tangan kanannya diangkat, tepuk lagi kakinya yang kanan. Tekan lagi telat kaki kirinya kuat ke matras. Iya, itu bagus di sini. Nah, lagi. Tekuk lagi kaki kanannya. Tekan lagi telat kaki kiri ke matras. Bagus. Bawa telat tangannya ke matras. Di sisi luar, telat tangan. Ingat, waktu tangannya turun, badannya jangan menghadap ke bawah, Mbak Rini. Tetap menghadap ke samping. Iya. Dorong lutut yang kanannya ke arah setiap kanan. Nah, telapak kaki kiri, tekan kuat ke matras. Seperti tadi warrior two. Tangan kirinya luruskan lagi di samping telinga. Jari tangannya, bawa lurus seperti menekan ke arah matras. Tekan kuat telapak kaki yang kiri. Inhale, come up. Tarik nafas. Buang nafas, warrior two. Luruskan kaki yang kanan. Tarik nafas. Buang nafas, bawa tangan kanannya ke matras. Boleh di matras, boleh di tulang kering. Bokongnya bawa ke depan, Mbak Rini. Bokongnya bawa ke depan, ke arah sofa. Bokong kanan, terus. Nah, lagi Mbak Rini, terus. Ya, lagi turunnya mulai satu garis nih. Badannya udah mulai lurus. Tekan lagi lapak kaki kiri ke matras. Ya, coba pelan-pelan tangannya Mbak Rini turun ke bawah. Di sisi luar betisnya. Ya, dorong lagi bokong yang kanannya ke depan Mbak Rini. Bahu kirinya dorong lagi ke belakang. Ya, lihat ujung jari tangannya. Yustina pakai balok. Tangannya pakai balok. Baloknya lebih tinggi. Lebih tinggi, Yustina. Di samping betis. Mundur, lopak tangannya. Nah, gitu. Rusuknya yang sebelah kiri tekan ke bawah, Yustina. Rusuk kiri. Rusuk kirinya tuh didekan ke bawah. Nah, itu didekan ke bawah. Rusuk kanannya dipancangkan. Jadi, badannya tidak rounding. Ya, kepalanya angkat sedikit. Lihat ujung jari tangannya yang sebelah kiri. Nah, gitu. Kelapak kaki kirinya tekan kuat ke matras. Lutut kanannya soft. Tarik nafas. Sama. Buang nafas. Release. Bawa kedua telapak tangan ke matras. Plank. Tahan dulu di situ. Plank. Bawa kedua telapak tangan ke matras dulu. Iya. Rasakan pusarnya. Buang nafas. Jatuh rangga. Tarik nafas. Up dog. Down dog. Exhale. Sekarang kaki yang kiri bawa ke depan. Tumit yang kanan di matras. Tarik nafas. Bangun warrior two. Kaki yang kanannya geser sedikit ke belakang kaki kiri, Mbak Rini. Mundur ke arah sofa. Kaki kiri. Bukan, kaki kanannya. Nah, lagi Mbak Rini. Nah, gitu. Jadi, kalau dari samping sejajar. Bagus. Tekuk lagi kakinya yang kiri. Ingat ya, kalau misalnya lututnya melebihi pergelan kaki, berarti kakinya kurang lebar. Geser. Nah, badannya jangan miring ke kiri. Badannya centering. Tekan kuat telapak kaki yang kanan. Jejak. Kaki kaban itu jejak. Kalau tekan kuat kaki kanan, pahak kirinya pasti gak berat. Terus bisa di adjust pinggulnya. Tekuk lagi kakinya yang sebelah kiri. Tekan lagi telapak kaki kanan. Ayo, rasakan lagi nafasnya. Inhale. Angkat tangan kiri. Buang nafas. Tekuk kaki yang kirinya. Nah. Tekuk lagi mbak Rini. Laki kirinya. Pinggunya turun. Lagi mbak Rini. Satu nafas lagi. Tarik nafas. Tekuk lagi kaki yang kiri. Pahak kanannya kuat. Dorong pahak kanannya ke belakang. Tekan telapak kaki kanannya ke matras. Bawa telapak tangan kiri di matras. Di sisi luar. Jangan menghadap ke bawah ya mbak. Badannya langsung miring. Itu udah bagus tadi. Tekan telapak tangannya ke balok. Semua telapak tangannya tekan ke balok. Dorong lutut kirinya ke arah setiak. Tangan kanannya lurus di samping telinga. Dorong pahak kanannya ke belakang. Bokong kiri. Dorong ke depan. Ingat telapak kaki kanan. Tekan lagi kuat ke arah matras. Sikunya Yustina. Hati-hati dengan siku kiri. Jangan overlock. Jari tangan kanan seperti ada yang tarik ke belakang. Tahan dulu. Nafas. Satu nafas lagi dalam. Buang nafas panjang. Jangan tambah turun badannya mbak Rini. Inhale. Come up. Tekan kaki kanan. Ya. Buang nafas. Warrior 2. Badannya jangan miring Yustina. Langsung tegak. Luruskan kakinya yang sebelah kiri. Geser badannya ke kiri. Ya. Nah itu bagus mbak Rini. Terus. Jangan menghadap ke matras badannya. Terus panjangkan. Seperti ada yang tarik kalau dari samping. Ya. Bagus. Pakai balok gak apa-apa. Pakai balok dulu. Bokong yang kiri. Dorong ke depan. Tangan kanan. Bahu kanan yang dorong lagi ke belakang. Coba baloknya lebih tinggi mbak Rini. Baloknya Yustina mundur ke arah betis. Ya. Nah. Tekan tangannya ke balok. Dorong bokongnya ke depan. Baku kanan. Bawa ke belakang. Dikit lagi tuh. Satu garis tuh mbak Rini. Dikit lagi. Tangannya nempel di betisnya. Ya. Biar bisa dirasa tuh. Kalau dia sejajar atau tidak. Tarik lagi tangan kanan ke atas. Barini. Bawa ke belakang. Dorong lagi bokongnya ke depan. Ya. Itu bagus Yustina. Nah. Hati-hati lututnya ya Yus. Jangan overlock. Tekan kuat telapak kaki kanan. Tarik nafas. Come up. Buang nafas. Release. Good. Bawa telapak tangan ke matras. Clank. Satu rangga. Exhale. Tarik nafas. Up dog. Down dog. Exhale. Dalam kakinya maju dikit ke depan. Selapak kakinya maju dikit ke depan. Selapak kakinya maju dikit ke depan. Ya. Dorong bokongnya ke atas. Jangan terlalu maju. Dikit aja maju aja. Itu kebanyakan. Yustina. Dari posisi down dog. Down dog. Mana down dognya? Down dog dulu. Ya. Bawa sedikit maju ke depan. Tangan kanan. Pegang kaki kirinya. Dari sisi luar. Nah. Putar badannya menghadap ke kiri. Tarik pinggang kanannya. Tekan kuat tangan kiri. Tekan kuat lapak tangan kiri. Tekan kuat lapak kaki kanan. Opposite. Jadi tinggulnya gak miring-miring. Putar dadanya menghadap ke kiri. Ngintip dari ketiak, apa namanya, dari ketiak kiri. Bawa telapak tangan ke matras, kembali ke down dog. Ganti sisi kaki yang, eh, tangan kiri pegang. Sisi luar kaki kanan. Ya. Tekan tangan kanan, telapak kaki kiri. Oke. Ngintip dari ketiak kanan. Rasakan pinggangnya, yang sebelah kanan, yang kiri. Exhale, kembali ke down dog. Ya. Kakinya mundur lagi. Kajas lagi down dognya. Bawa badannya ke depan, plank. Satu rangga, buang nafas. Up dog, inhale. Down dog, exhale. Kaki kanan, bawa ke depan. Firabhadrasana, one. Angkat tangan ke atas, tumit kiri di matras. Biasa sedikit kaki kiri ke samping kiri, Mbak Rini. Ya. Coba tangannya taruh di pinggang dulu. Sejajarkan pinggangnya, putar bahunya ke belakang, sikunya ke belakang. Ya. Jadi seperti ada yang tarik, sikunya ke belakang. Badannya menghadap kaki kanan. Badannya menghadap kaki kanan. Tetap posisinya warrior one, tidak dirubah. Tekuk lagi kaki kanannya. Yustina. Lapak kaki yang kiri tekan. Bagus. Angkat tangan kirinya ke atas. Angkat tangan kiri ke atas. Bawa siku yang kiri di sisi luar lutut kanan. Ya. Dorong sikunya. Nah, tumit kirinya tekan kuat ke matras. Kalau ada balok, tangan kirinya boleh taruh di atas balok. Ayo, Mbak Rini. Baloknya di sisi luar kaki yang kanan. Sikunya dorong ke arah lutut. Ya. Tekan tangannya ke balok. Rumit kirinya. Tekan ke matras. Putar badannya menghadap ke kanan. Ayo. Itu tangannya yang kiri tekan kuat ke balok, Mbak Rini. Boleh diajak baloknya. Kakinya kalau terlalu jauh, maju dikit. Ya. Sikunya mendorong sisi luar lutut kanan. Kalau sudah posisi baloknya tinggi, nggak apa-apa. Yang pasti telapak tangan betul-betul harus firm, tekan, kuat ke arah balok. Angkat tangan kanannya ke atas. Kaki kirinya kuat. Dorong apa, tekan. Nah, gitu, Mbak Rini. Lurus lagi tangan kanan ke atas. Bawa ke samping telinga. Kaki yang kirinya kuat, tekan ke matras. Ya, awas. Nggak apa-apa, goyang-goyang dikit. Rasakan lagi pahaknya yang sebelah kiri. Lutut kanan dorong ke arah setiap kiri. Tarik nafas. Bangun into warrior one. Angkat lagi tangannya ke atas. Bangun. Langsung bangun. Ya, tahan dulu sebentar di situ ya. Tekuk lagi kakinya, Mbak Rini, yang kanan. Nah, lututnya dibawa sedikit ke arah kelingking. Otot kanannya dibuka. Ya, gitu. Sekarang tangannya, kaki yang kanan diluruskan. Tangan kanannya taruh di pinggang. Bawa lagi tangan kirinya ke sisi luar kaki kanan. Parifrita trikonasana atau revolve triangle. Boleh pakai balok. Kaki yang kiri, tekan kuat ke matras. Dadanya didorong dulu ke arah saya, Mbak Rini. Dadanya didorong dulu ke arah saya. Nah, kemudian baru putar badannya ke kanan. Push. Ya, bagus. Tekan kuat tangan kirinya. Bagus, Mbak Rini. Putar lagi, Mbak Rini, badannya. Bisa lagi lebih jauh. Bagus, Mbak Rini. Tekan kuat tangan kiri ke balok. Ya, kaki kirinya tekan kuat ke matras. Kaki kanan lurus ya. Angkat tangan ke atas. Tangan kanan. Lihat kunjung jari tangan kanan. Bagus, Mbak Rini. Lihat lututnya istimewa. Tekan lagi tangan kirinya, Mbak. Kurang kuat. Kalau bisa ditekan kuat ke balok. Apa namanya. Badannya bisa lebih dipanjangkan. Coba satu nafas lagi. Tarik nafas. Tekan kuat tangannya. Buang nafas. Luruskan lagi tangan kanan ke atas. Inhale. Angkat badan ke atas. Tarik nafas. Bangun. Iya. Buang nafas. Down dog. Ya, bekerja dengan nafas itu kita bisa posturnya lebih maksimal. Kaki yang kiri. Kaki yang kiri bawa ke depan. Virabhadra channel one. Tarik nafas. Bawa kaki kirinya ke depan. Exhale. Angkat tangannya ke atas. Inhale. Bawa tangannya di pinggang. Ya, exhale. Adjust lagi. Tinggunya bawa ke bawah. Kaki yang sebelah kanan. Tekan kuat ke matras. Tinggunya sejajar. Madap ke depan. Angkat tangan yang kandiannya. Tarik nafas. Buang nafas. Putar badan itu kiri. Ingat, kalau perlu pakai balok, pakai balok. Tekan kuat lapak tangan kanannya ke balok. Ingat, pikirannya bukan hanya di tangan kanan, tapi di kaki kanan. Rasakan lagi badannya. Kalau kaki kanannya agak jinjit, maju sedikit, nggak apa-apa. Kemudian tekan lagi tumit kanannya ke matras. Iya. Lurus dulu tangan kirinya ke atas. Lihat kujung jari. Bawa tangan kirinya ke depan, ke samping telinga. Iya, bagus, Yus. Tekan lagi lapak kaki yang kanannya, Yus, Tina. Kaki kanan. Kelapak tangan kanan. Tekan kuat ke matras. Putar lagi badan yang hadap ke kiri. Ngintip dari kaki yang kanannya. Seperti tadi. Tak bisa lihat kujung jari tangan yang kiri. Kiri. Tarik nafas. Bangun. Kembali lagi. Tira badan sana one up. Langsung. Tarik nafas. Buang nafas. Tangannya taruh lagi di pinggang. Luruskan kaki yang kiri. Adjust pinggulnya yang kanan, Mbak Rini. Ke depan. No, ngadep ke sini. Ngadep ke sini. Ke kaki kiri. Sikunya ke belakang. Sikunya, nah gitu. Sikunya bawa ke belakang, Mbak Rini. Lihat ya, pinggulnya bisa sejajar kan. Angkat tangan kanannya ke atas. Iya, bagus. Tekan kuat kedua telapak kaki. Buang nafas. Bawa tangan kanan ke sisi luar kaki yang kiri. Iya. Dadanya dipanjangkan dulu ke depan. Ke arah kaki kiri. Baru diputar badannya ke kiri. Putar dulu. Pikirannya bawa ke kaki kanannya. Tekan kuat telapak kaki kanan. Putar badannya menghadap ke kiri. Bawa bahu kanannya ke sebelah kiri. Iya, bagus Mbak Rini. Bagus, Yustina. Angkat tangan yang kiri ke atas. Perutnya tarik lagi ke atas, Yustina. Ke arah dada. Lengthen. Nah, gitu. Tekan kuat lagi. Tumit yang kanannya ke matra. Lurus lagi tangannya ke atas, Mbak Rini. Bokong kirinya dorong ke belakang. Dorong bokong kiri ke belakang. Putar dadannya menghadap ke kiri. Lapak kaki kanan. Tekan kuat lagi ke matra. Tarik nafas. Angkat badannya ke atas. Berdiri. Up. Good. Buang nafas. Rilih. Tangannya taruh di matra. Jatuh rangga. Up dog. Down dog. Lihat ke depan. Jump. Tip together. Pelapak kakinya rapat. Buang nafas. Yum lutut. Tarik nafas. Chair pose. Ut ke atas sana. Jari kaki diangkat. Perutnya dibawa masuk. Buang nafas. Berdiri. Sama siti. Trip pose. Pelapak kaki kanan. Di pahak kiri. Pegang pergelan kaki. Ya. Trip pose. Tarik nafas. Tekan kuat. Pelapak kaki kiri ke matras. Exhale. Luruskan tangannya ke atas. Tahan dulu. Ya. Tekan kuat. Rasakan nafas. Tarik nafas. Grounded. Exhale. Lengthen. Naik ke atas badannya. Rasakan badannya. Tulang ekor madap ke bawah. Lutup kirinya soft. Akar kaki yang kiri. Betul-betul firm. Tekan ke arah. Matras. Inhale. Release. Ganti sisi. Kaki yang kiri. Barik nafas. Tekan kaki kanan ke matras. Buang nafas. Lurus tangan ke atas. Stay. Breathe. Masakan kelapak kaki yang sebelah. Kirinya tekan kuat ke arah matras. Barik ini udah lebih firm nih sekarang. Pinggulnya lebih square. Lebih sejajar. Kemarin-kemarin lututnya masih ke depan tuh mbak. Ini udah very solid. Very firm. Good. Bawa kaki kirinya ke matras. Coba sekali lagi. Tarik nafas. Bawa kaki kanannya. Three pose. Luruskan dulu tangannya ke atas. Rasakan lagi kakinya yang sebelah. Kanan. Menekan ke pahak kiri bagian dalam. Oke. Dari situ nanti. Ya. Pegang kakinya dari belakang. Apa? Bawa dulu badannya miring. Tangan kanannya taruh di atas lutut kanan. Badannya miringkan ke arah sebelah kanan. Tarik pinggangnya yang sebelah kiri. Badannya miring. Tarik pinggang kiri. Kemudian angkat tangan ke atas. Kembali lagi three pose. Bawa tangan kanannya ke belakang kasi. Pegang pergelangan kasi yang sebelah kanan. Dorong ke atas natarajasana atau dancer pose. Ya. Lututnya tarik ke belakang. Tangannya lurus ke depan. Ya. Dadanya boleh ke bawah. Yang pasti lutut yang kanan tarik ke belakang. Ya. Lututnya tarik ke belakang yuk. Awas. Pelan-pelan. Pegang pergelangan kasi ya. Release. Coba berdiri lagi. Kembali tada sana. Coba ulang lagi dari yang kiri. Ripo. Juruskan dulu tangan ke atas. Dari sini tangan kirinya turunkan ke arah lutut. Kemudian tarik pinggangnya ke arah sebelah kiri. Katakan pinggang tanannya. Tekan kuat kelapa kasi yang tanan. Tahan dulu. Oke. Inhale. Angkat tangan kiri. Pegang pergelangan kakinya. Slag. Tarik lututnya ke belakang. Tangannya boleh ke atas atau bawa ke bawah. Pegelangan kaki. Ya gitu. Kakinya flat. Lututnya angkat dulu ke atas baru dadanya turun. Jangan dadanya turun baru kakinya ke atas ya. Exhale. Release. Coba sekali lagi. Dancer pose-nya. Langsung dipegang kakinya. Kaki kanannya pegang dari belakang. Tangan kiri lurus ke atas. Oke. Dorong lutut kanannya ke belakang. Bawa dadanya ke bawah. Boleh. Dorong lagi lututnya Mbak Rini. Ya. Tarik-tarik lututnya. Tarik lututnya. Jari tangannya lurus ke atas. Kakinya didorong ya. Yustina. Jangan ditarik ke bokongnya. Pelapak kaki itu justru harus menjauh dari bokongnya. Exhale. Release. Ganti sisi. Pegang pergelangan kaki yang kiri. Tangan kanan lurus ke atas. Buang nafas. Tarik kakinya ke belakang. Karena. Gitu Yustina. Jadi kakinya itu menjauh dari bokongnya. Terasa dari bahu. Kaki itu dia menarik tangannya ke belakang. Supaya ada stretch di otot bahunya. Kaki yang kanan. Tekan kuat ke matras. Seperti tadi. Waktu. Triple. Satu nafas lagi. Tarik lagi. Kaki ini kaki kiri ke belakang. Good. Buang nafas. Release. Berdiri di matras bagian depan. Dapatkan kelapak kakinya. Tangannya tarik samping badan. Kembali lagi tada sana. Tarik nafas. Angkat tangan ke atas. Buang nafas. Tium lutut. Utana sana. Lihat ke depan. Slide back. Satu rangga. Exhale. Tarik nafas. Updog. Buang nafas. Downdog. Lihat ke depan. Jump through. Duduk. Nafas sana. Nafas sananya boleh ditekuk. Kakinya. Ya. Kalau misalnya susah. Pegang kakinya. Kalau tulang ekornya sakit. Alas pakai selimut. Handuk. Atau bantal. Dari sini. Badannya turun ke bawah. Arda nafasan. Lihat kunjung jari kaki. Lumbarnya turun ke bawah. Upper backnya masih naik. Kakinya kuat ya. Lurus. Dari sini. Angkat badannya. Pelan-pelan. Jangan pakai momentum. Kayak ada dongkrak nih. Ada di sini. Kerrek, kerrek, kerrek gitu. Turun. Pelan. Ya. Naik. Kayak ada yang tarik. Ada yang seperti ada yang tarik. Jadi jangan pakai momentum ya. Pakai betul-betul otot perutnya. Buang nafas. Turun. Turun. Inhale. Up. Pakai nafas. Bagus. Exhale. Down. Bagus. Satu gerakan. Satu nafas. Lagi. Inhale. Up. Exhale. Down. Pegang aja kakinya Yus. Gak apa-apa. Yuk. Lima kali lagi. Do the best. Inhale. Up. Ayo Yus. Come on. Aduh kalah sama bari ini nih. Exhale. Down. Fokus. Fokus. Empat kali lagi. Inhale. Up. Jangan buru-buru bari ini. Exhale. Down. Jangan buru-buru. Inhale. Up. Exhale. Down. Dua kali lagi. Inhale. Up. Dikit lagi. Exhale. Down. Tahan di bawah. Tahan di bawah. Lihat kunjung jari kakinya. Tick. Awas lehernya jangan tegang. In four. Tahan. Three. Two. One. Naik lagi badannya ke atas. Apa-apa-apa. Nafasan. Tahan. 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 Dikit lagi. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi. Another five. Angkat lagi jari kakinya ke atas. Mari nih. Angkat lagi kakinya. Four. Three. Two. One. Exhale. Jump back. Dari situ. Lompat. Jatuh rangga. Ayo. Up. Down. Lihat ke depan. Lompat. Kakinya di sisi luar telapak tangan. Nah. Di situ boleh. Duduk dulu. Malah sana. Jongkok. Jongkok dulu. Malah sana. Ya. Bird pose-nya. Pembakas sana. Tangannya taruh di matras. Ingat tadi perutnya udah dipanaskin. Tonjok perutnya masuk ke dalam. Lututnya jepit ke arah ke pihak. Angkat bokongnya tinggi. Tumitnya jingit. Dorong badannya ke depan. Ada balok kan? Kalau takut. Keminya taruh di balok. Ayo Mbak Rini. Udah bisa. Lihat ke depan nih. Bokongnya naik ya. Bokongnya di atas. Atas kakinya. Pekan lututnya cara. Ketiap. Udah bisa kok Mbak Rini. Ya. Dorong lututnya cara ke pihak. Badannya dorong ke depan. Tangannya mundur sedikit tuh. Atau baloknya jawain sedikit di depan. Coba Mbak Rini dari samping Mbak Rini. Jangan dari depan. Gak kelihatan saya. Ya. Coba baloknya taruh di depan. Di antara apa? Di depan dikit. Agak tinggi dikit baloknya. Ya. Tangannya mundur dikit. Lihat ke arah balok. Keningnya taruh di balok. Drop the head. Dikit lagi. Lihat itu udah mulai naik tuh. Ya. Gitu. Angkat kaki. Yeay. Good job. Kelapa kakinya rapat. Tahan dulu di situ Mbak. Tahan dulu. Adjust badannya. Adjust badannya. Rasakan nafas. Inhale. Exhale. Waktu tarik nafas. Tekan kuat lututnya ke arah pihak. Buang nafas. Tarik lagi pusarnya ke dalam. Coba tekan kuat lapak tangannya Mbak. Inhale. Angkat sedikit keninya dari. Balok. Dikit. Dikit. Jari tangan tekan. Jari tangan tekan. Jari tangan ini tekan. Squeeze perutnya. Squeeze perutnya. Kakinya kuat. Kakinya flex. Dikit lagi. Dikit lagi. Jari tangan kuat. Jari tangan itu tekan. Mulai dapet. Yeay. Coba sekali lagi Mbak. Good job. Coba sekali lagi. Ya. Angkat kakinya yuk. Jari tangan itu kayak rem ya. Jari tangannya itu di ujung jari itu kayak di film. Gerak-gerak gitu. Tarik nafas. Ya. Angkat sedikit keninya dari balok yuk. Ya. Gak apa-apa. Dikit aja dikit. Jari tangannya tuh. Dikuatkan. Coba Mbak Rini. Tekan kuat tangannya. Mundur sedikit aja ke belakang. Nah. Dikit. Dikit. Dikit aja. Iya. Yes. Satu detik. Bagus. Cerat dulu. Coba lagi. Kayak lagi. Bakasanannya. Coba sekarang jangan berusaha menempel keninya ke balok. Jangan berusaha untuk membawa keninya ke balok. Jadi badannya tuh bisa balance. Balok itu cuma buat apa. Pengaman aja. Rasakan di telopak tangan. Rasakan di perutnya. Tarik sedikit. Lihat ke depan Mbak Rini. Dagunya dorong ke depan sedikit. Jangan berusaha untuk nempel. Jangan berusaha untuk bawa. Nah. Cakep Mbak Rini. Yeay. Teh. Kan. Balok itu cuma buat secure aja. Kalau jumprak ke balok. Coba sekali lagi Mbak. Sekali lagi. Last. Temp. Jangan berusaha untuk bawa kepalanya ke balok. Lihat ke balok. Nafas. Yes. Dikit lagi. Jangan buru-buru. Nah. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu dia balasnya susah diatur. Ingat nafasnya. Tarik nafas. Tekan kuat lapak tangannya. Buang nafas. Dorong sedikit badannya ke depan. Yeay. Nice. Good. Nah. Itu bisa. Dari ini tuh pura-pura aja gak bisa. Ayos Yos. Dikit lagi Yos. Coba Yostina. Dorong. Bagus Yostina. Kakinya flex. Kakinya flex. Jangan gantung gitu kakinya. Flex. Nah. Langsung berasa tuh kalau kakinya flex. Yes. Angkat dikit. Dikit lagi. Dikit lagi pasti bisa. Balik lagi ke down dog. Balik ke down dog. Good. Dikit-dikit kan udah mulai kelihatan kan. Dari hasil latihannya. Bawa badannya ke depan. Plank. Satu rangga. Up dog. Down dog. Lihat ke depan. Jump through. Duduk. Kaki yang sebelah kirinya. Cross. Ya. Kaki kirinya cross. Karah sebelah kanan. Peluk lutut kirinya. Kepar badannya ke kiri. Ya. Atau siku kanannya taruh di sisi luar. Siku kanannya taruh di sisi luar lutut kiri. Tangan kirinya bawa ke belakang. Tapi jangan terlalu jauh ya. Tangan kirinya dekat ke arah bokongnya. Lihat ke belakang. Kalau bisa tangan yang sebelah kiri pegang pahak kanan. Jadi supaya bahu kirinya bisa lebih diputar ke belakang. Siku kanan mendorong ke arah lutut yang kiri. Bahu kiri tarik lagi ke belakang. Tarik nafas. Tekan kuat lapak kaki yang kiri ke matras. Buang nafas. Putar badannya. Satu nafas lagi dalam. Inhale. Exhale. Adjust lagi badannya. Mahadat ke kiri. Good. Release. Ganti sisi. Jadi maksud kita menarik dan buang-buang nafas itu di situ. Menarik nafas itu kayak kita preparation. Exhale. Kita adjust badannya. Karena waktu buang nafas itu otot badannya itu lebih soft. Ya. Sekarang ganti sisi. Ya. Tekan kuat lapak kaki kanan. Ingat bokongnya jangan naik. Tarik nafas. Tekan lapak kaki kanan ke matras. Buang nafas. Putar badannya menghadap ke kanan. Sedikit adjustnya. Tarik nafas. Tekan lapak kaki kanan ke matras. Exhale. Tangan kanan pegang pahak kiri. Tarik nafas. Tekan kaki yang kanan ke matras. Buang nafas. Siku kiri. Dorong lagi ke sisi luar lutut. Ya. Itu fungsinya nafas itu di situ. Memberikan kesempatan ke kita untuk bisa adjust badannya. Untuk mengerti posturnya. Merasakan badannya. Merasakan otot badannya. Karena kalau di yoga itu ada yang harus dikuatkan. Dikuatkan, dikencangkan dalam arti seperti itu. Ada juga yang harus direlekskan. Kalau di sini, berarti yang harus dikuatkan adalah fondasi wisis kaki. Yang dipanjangkan adalah otot badannya. Side trunk. Yang direlekskan itu baku dan leher. Dan otot wajah. Buang nafas. Release. Luruskan kedua kakinya ke depan. Cium lutut pas ciumo tanah sana. Angkat. Dorong sebentar di sini. Angkat lagi tangannya ke atas di sini. Tahan dulu sebentar di situ. Punggungnya dorong lagi ke depan di sini. Lagi. Tangannya bawa ke belakang lagi. Tangannya ke belakang. Iya. Dorong lagi punggungnya ke depan. Nah, dari situ baru badannya ke depan. Pegang kakinya boleh. Pegang pergelangan tangannya silakan. Kalau yang sudah bisa. Kalau mau taruh balok di depan pelapak kakinya silakan. Ya, gitu. Tarik lagi Mbak Rili tangannya. Bisa tuh pegang pergelangan tangan. Tekan paha. Ya, kedua pahanya ke matrah. Tarik nafas. Release. Tepuk lututnya. Tiduran. Peluk dulu lututnya. Bawa ke arah dada. Bawa kedua lututnya. Sebelah kanan. Kepalanya menoleh ke kiri. Tinggalnya relax. Punggungnya relax. Ganti sisi. Bawa kedua lututnya ke arah sebelah kiri. Kepalanya menoleh ke bahu kanan. Kembali ke tengah. Shoulder stand. Terima kasih. Terima kasih. Dorong lagi punggungnya ke depan, pahanya bawa ke belakang. Terima kasih. Kaikkan tangannya di belakang punggung. Doroskan lagi kakinya. Kemudian bawa tangannya ke matras. Tekan telapak tangan ke matras. Bawa punggungnya turun ke bawah. Peace pose. Angkat dadanya, ubun-ubun kepalanya di matras. Kalau mau diangkat kakinya, silakan angkat tangannya. Dan perlahan rilis. Sapa-san. Tiga menit, sapa-san. Adjust kakinya, adjust tangannya. Kalau masih terasa tidak nyaman di lumbar, di punggung bagian bawah, lututnya peluk dulu. Boleh digerakkan dulu badannya ke kiri ke kanan. Kemudian waktu meluruskan kakinya, luruskan kakinya secara perlahan. Jadi supaya lumbarnya tidak terlalu arching lagi. Tapi kalau masih terlalu banyak arching di bawah lumbarnya, melengkung. Taruh bantal di bawah lutut. Biarkan jari kakinya dibuka ke samping, bahunya relax. Bawa lagi pikirannya kepada nafas. Sambil diobservasi badannya. Tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Rasakan tubuhnya semakin relax, relax, relax. Terima kasih. 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 Yang tega Iya Nah hari ini finyasanya Gak berat kan Cuma lebih Memfokuskan Kepada nafas Karena kalau kita bisa bergerak Sesuai dengan nafasnya Biasanya badannya itu harusnya Gak terlalu capek Besoknya Awal-awal itu kadang-kadang Kenapa badannya capek mungkin karena belum bisa Melatih nafasnya Kayak gitu Gimana hari ini bakasannya jadi bisa kan Coba di suaranya Iya Kalau lagi gak membaiki kan Gak pernah latihan Jadi kadang-kadang feelingnya lupa Udah bisa itu Iya yang side crow juga kan Udah pernah bisa kan Yang kanan aja kan Mau latihan yang kiri Susah banget Ini patah yang berat Jadi hari ini Sinasanya gerakannya Benar-benar hanya gerakan-gerakan yang Udah sering banget dilakukan gitu Cuma Kadang-kadang kita suka lupa nafasnya Makanya tadi agak ditahan sedikit lama Supaya kita bisa adjust badannya Bisa terasa Waktu tadi Waktu misalnya twisting Waktu kapat tangannya ditekan Buang nafas Buang nafas Panjang Tarik nafas Tekan Buang nafas Lengthen Selalu seperti itu Jadi makanya bisa masuk ke postulnya itu lebih deep Sama kayak tadi Waktu melakukan batasan Tekan Kelapak tangannya Tarik nafas Buang nafas Baru bisa badannya didorong ke depan Nah Waktu mengangkat badan tuh Itu juga pakai nafas Tarik nafas Tekan kuat Kelapak tangan Exhale Mundur sedikit Bokongnya ke belakang Pasti naik Cuma biasanya Kalau sudah naik Kan agak panik tuh Nah itu biasanya bikin Tidak Tidak secure Biasanya kayak gitu Mama tadi Waktu kita melakukan nafasan juga Terasa ya Satu gerakan Satu nafas Lebih berat Iya Tapi otot perutnya Kerja banget Kayaknya Vinyasanya gak banyak Tapi keringetannya Banyak banget Karena lebih aware Sama nafas Jadi lebih Aware sama nafas Lebih Lebih bisa Memaksimalkan Sisi kerja ototnya Itu Iya Kadang-kadang tuh Beda sih memang Cuma ada gak sih Pendek Nafasnya kayaknya pendek Dulu awal-awal pendek Tapi terasa juga sih Mbak Kalau misalnya tidak Satu praktisnya kurang Terasa nafasnya pendek Tapi Kalau Udah latihan lagi Biasa lagi nafas Kayak gitu Awal-awal Udah habis itu Jadi pengen buru-buru Iya Nafas Iya Memang Nah itu tadi Waktu di Surena Maskar Itu terasa tuh Panjang pendek Nafas tuh Bisa terasa disitu Semakin panjang Gerakannya Semakin Semakin panjang Nafasnya Pada saat kita buang nafas Gerakannya tuh Masin pelan Turunnya Sama kayak caturangga Kelihatan biasanya Caturangga Kalau nafasnya masih pendek Biasanya langsung Grup Langsung jatuh Tapi kalau nafas Sepanjang itu Seiring nafasnya turun Waktu tarik nafas Tuga sama Kayak gitu Terus tadi Terus tadi Terus kan tadi Saya ada bilang Tahan dulu nafasnya Tahan dulu nafasnya Di yoga tuh Ada yang namanya Antara kumbaka Antara kumbaka tuh Ada saatnya kita Menahan nafas Nanti Nanti Kalau misalnya Gerakan menahan nafas Itu dipakai Misalnya pada saat Kita mau Adjust badan Jadi biasanya tuh Kalau Misalnya kayak Shoulder stand Shoulder stand kan Kakinya halas sana Nah waktu Mau naik Kasih ke atas Itu kan kita Tarik nafas Ditahan dulu Nafasnya Sambil ditarik Kakinya ke atas Itu biasanya Perutnya lebih terasa Begitu di atas Baru buang nafas Jadi Menahan nafas itu Kayak kita Mengumpulkan Menahan energinya Di dalam Supaya pikirannya Bisa lebih fokus Sama badannya Kayak gitu Tapi jangan dipikirin Waktu dipikirin Kapan harus menahan nafas Kapan harus tarik Dan buang nafas Seiring waktu Rajin latihan Akan terlatih Dengan sendirinya Seperti itu Ya Ya weh Sekali gitu Terima kasih banyak ya Mbak Rini Terima kasih banyak Di sini Saya selalu ya Take care Bye 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 Bye